Beragam tanggapan publik Jepang muncul menyusul ancaman pembunuhan atas dua warga negeri matahari terbit yang ditawan kelompok militan ISIS di Suriah. Sebagian besar berpendapat, pemerintah Jepang selayaknya tidak meladeni tuntutan teroris macam ISIS. Sebagian warga negeri Sakura yang lain memilih pendapat yang menarik. Yang berbeda, yakni membayar tebusan demi menyelamatkan jiwa kedua Sandra. Selasa 20 Januari 2015, lewat rekaman video, grup militan ISIS meminta tebusan 200 juta dolar Amerika sebagai ganti untuk Kenji Goto, seorang jurnalis lepas dan Haruna Yukawa, seorang petualang. ISIS bahkan memberi batas waktu 72 jam atau 3 hari untuk pembayaran tebusan dengan ancaman akan mengeksekusi kedua tawanan. Artinya, batas waktu pembayaran akan jatuh hari Jumat 23 Januari 2015. Namun, hingga sehari jelang batas waktu, pemerintah Jepang lewat Menteri Sekretaris Kabinetnya tetap bersikuku tidak meladeni tuntutan ISIS. Meski begitu, pemerintah Jepang akan mencari cara untuk menyelamatkan dua warga negaranya. Menurut Yoshihide Suga, sejumlah tawaran bantuan untuk pembebasan Sandra juga sudah diterima Jepang. Di antaranya datang dari Australia, yang berjanji akan bahu-membahu melawan teroris bersama Jepang. Krisis Sandra ini juga menjadi sinyal kuat bagi pemerintah Jepang untuk memperkuat peran militernya di dunia internasional. Resakan yang semakin menguat setelah 10 Sandra asal Jepang juga terbunuh di Al-Jazair Januari 2013 lalu.